Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Upah mengikuti Yesus yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 29-31 Setiap orang yang karena aku dan karena Injil telah meninggalkan rumahnya Akan menerima kembali seratus kali lipat rumah dan akan menerima hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada suatu hari berkatalah Petrus kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau Pernyataan Petrus ini mengandung makna penagasan diri Bahwa ia dan para rasul sudah melakukan totalitas dalam mengikuti Yesus Yaitu dengan cara meninggalkan segala sesuatu yang lain Dan menjalani hidup hanya dengan mengikuti Yesus saja Mendengar pernyataan Petrus tersebut Yesus menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena aku Dan karena Injil telah meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan Ibunya atau bapaknya Anak-anaknya atau ladangnya Orang itu sekarang pada masa ini juga Akan menerima kembali seratus kali lipat Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang Sekalipun dengan disertai berbagai penganyayaan Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Tetapi Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Saudara-saudari terkasih Firman Yesus pada hari ini Memberikan peneguhan bagi kita Yang bermaksud mengikuti Yesus secara total Seperti Petrus dan para rasul dahulu Menjalani hidup sehari-hari Dengan mengikuti jejak Yesus Yang mencintai secara utuh Dengan bertekun memanggul salib Bahkan sampai mengorbankan nyawanya sendiri Bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan Ada banyak rintangan yang menghalangi Antara lain Ketakutan akan penderitaan Takut kehilangan Dan sebagainya Ketakutan yang kuat Membuat kita urung memanggul salib Kita terdorong untuk mencari cara menyelamatkan diri Dan menghindari bahaya Kita berjuang dengan mengandalkan kekuatan sendiri Dan mengikut sertakan Allah Dalam langkah hidup kita Hanya sebatas pada kalimat bijak dalam doa Doa kita berfungsi sebagai benteng perlindungan diri Bukan untuk berserah diri kepada Allah Saudara-saudari terkasih Bagaimana benteng perlindungan diri terbangun? Marilah kita simak cerita hidup berikut ini Adalah seorang anak kecil Yang sebentar-sebentar suka mendekati ibunya Anak itu menyatakan isi pikiran dan perasaannya Atau bertanya tentang hal yang tidak dimengertinya Atau spontan menjalin kontak saja dengan ibu Tanpa maksud khusus tertentu Keinginan anak itu berdekatan dengan ibunya ini Ternyata tidak selalu dapat disambut positif oleh sang ibu Ada kalanya ibu lelah melayani anaknya terus-terusan Ibu pun spontan membentak anaknya Kamu cerewet amat sih Bisa gak diam dulu sebentar Anak itu terkejut Ia terdiam Lalu berbalik badan dan pergi meninggalkan ibunya Sang ibu langsung merasa bersalah Tak lama kemudian Ibu datang menghampiri anaknya Dan menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu Anaknya menjawab Tidak usah bu Aku bisa sendiri Saudara-saudari terkasih Momen interaksi ibu anak beberapa detik barusan Merupakan momen luka batin anak Yang mendorong anak untuk membangun mekanisme pertahanan diri sendiri Anak terluka Membantu anak bertahan Menjalani aktivitas hidup harian Sampai ia dewasa Ia menjadi pribadi yang mandiri Mengandalkan kekuatannya Dan tidak mau berserah diri Atau bergantung kepada pihak lain Namun semakin bertambah usia Batinnya mulai merasa kesepian Ia ingin merebahkan diri dan bersandar Namun ia takut dikecewakan Orang ini seperti kebanyakan kita Yang ingin sesuatu Namun ada ketakutan yang menghalangi kita Untuk mewujudkan keinginan itu Seperti juga kita Yang mengaku sebagai pengikut Yesus Namun takut menderita Kita menjadi sulit mengalami berkat melimpah Akibat ketakutan menghalangi kita Padahal Yesus menjanjikan upah seratus kali lipat Bila mana kita bersedia meninggalkan segala sesuatu Termasuk benteng pertahanan diri kita Rasa aman palsu dari benteng pertahanan diri Akan diganti menjadi rasa aman sejati Dari berserah diri pada penyelenggaraan ilahi Maukah kita meninggalkan segala sesuatu Dan berserah diri secara utuh Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kami sadar bahwa kami masih belum sepenuhnya mengikut Engkau Kami masih kerap mengandalkan kekuatan sendiri Untuk mengatasi ketakutan dan permasalahan hidup sehari-hari Semoga kami sabar dan tekun Mengikuti tuntunan rahmat kasihmu Dalam melepaskan ketakutan Menanggalkan pertahanan diri Dan berserah utuh kepadamu Terima kasih Yesus Amin Semoga kita semua selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rah Kudus Amin Sub indo by broth3rmax